Oke, kita ulang kaji dulu Jadi Yang topik pertama kita belajar apa? Physical 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 Apa yang penting di physical condition? Apa yang penting di physical condition? Apa yang penting di physical condition? Measure Jadi kita measure menggunakan unit Apa itu unit? Something that we use to compare Something About foodnya, the standard 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 of the physical quantity Used to compare different magnitude As a unit Oke lah kan Dimension Dimension to show the relationship Multiplication between Physical quantity and the best quantity And the best quantity So bagaimana kita guna Uses of dimension You can only add Add or minus or equate Kalau dia hanya same dimension lah Maksudnya kalau equation dia correct Dia mesti same dimension lah Or in other words Dimensionally consistent Ataupun homogenous Ataupun homogenous So correct equation Mesti homogenous lah kan? Manakala kalau dia not homogenous Sudah tentu dia incorrect Tapi kalau dia homogenous Tapi kalau dia homogenous pun Maybe salah Because Dia constant mungkin salah Ataupun ada misi Ataupun ex-misimit term So bagaimana kita pastikan dia betul So bagaimana kita pastikan dia betul? Ada yang paling penting Apabila kita katakan Depends Apabila kita katakan Depends Kita menyebutkan K Atas Lu gunakan perkara penting untuk memahami vektor. Vektor ada? Direction kan? Magnetid and Direction. Jadi, apabila mereka minta perbuatan kuantiti yang adalah vektor, anda mesti memberikan direction, apabila anda minta perbuatan. Dan kerana dia ada direction, secara kita tambah bergantung kepada situasi. Jadi, apabila kita mempunyai dua vektor yang tidak berada di arah yang sama, kita perlu menciptakan triangle. Jadi, dari triangle itu, kita menggunakan max untuk menolak. Pengiraan itu semua adalah matematik, tapi anda mesti pastikan anda menciptakan triangle dengan betul. Kalau plus, senanglah, tukup urutannya, the one you always make mistake is minus. Be careful lah. You see which method you want to use lah. Tama ada, you take it as a plus negative b, or you take a negative b plus a. I think, lama-kelamaan, this one actually becomes easier. Ada a, ada b, you draw this, and then, baru kamu fikir A. Nah, itu nak turun. Kalau minus lah, it's actually easier to reduce. A di sini, b di sini, kan? So, this one is a minus b. This one is b minus a. Apa pun kamu sama. After you draw, again, calculation, angle, all those is just match. Okay, special case, adalah bila dia parallel. So, mana is parallel? Yeah. You can just add minus, but after you choose, as positive. Plus, minus. So, if you get the negative value at your final answer, you just check back what direction it is. Okay, and then, resolve. Don't make mistake anymore. As in cost. Okay. The angle and the positive, negative. Make sure it is correct. The same, of course, also make sure it is correct. Okay. Yang... You turn up. Cost is obvious here. Cost is obvious here, right? Same, it's like this. Okay. Cost is obvious here. Yang... Apa tu? Inclined plane? In... Inclined plane? Inclined plane. The most important stuff always is what? This one... Ini... Enclined plane. Baik... Ouu... Inclined plane. Oh, that one Hey. Inclined plane. No... Number term is more. It's only like... or carbon. How about when you have more than two vectors? What is the most? What is the most? This kind of case Let's see what is the most? Horizontal and vertical Then Horizontal and vertical So for kinematic What is the most? What is the most? What is the most? How about draw? And where are the most? most of these millions How about draw? The most yellow Berita menunjukkan berapa cepat atau berlalu, ada kata-kata dan juga kata-kata. Kata-kata, atas total, bawah pun? Total. Percentage, ok. Jadi, mana kecepatan? Speed of change of? Kata-kata. 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 Oke, and then for this one, apa yang penting kita ingat disini? Selalu kamu tergeliru Apa yang penting kita ingat? Bila kita tengok displacement Yang penting sebenarnya kamu jangan tergeliru dengan dia punya velocity Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia sekarang berbanding dengan dia punya starting port Of course the direction depends on which direction you choose as for the table Where is velocity? The direction of velocity depends on Arah mana dia sedang bergerak Bukan dimana tapi arah mana dia sedang menuju Where is acceleration? Oh ya Acceleration is foreign Sama dalam dunia? No, 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 no Acceleration is the change of velocity Tidak The acceleration depends on the change of velocity Actually, lebih senang sebab kamu sudah belajar force ya Lebih senang sebenarnya kamu bayangkan dimana force ya That actually becomes easier Ya, for example, if you choose right for exposure to Moving right for the increasing speed Positive 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 Ya Dia sedang bergerak ke kanan Dan dia sedang bergerak ke kanan dengan semakin cepat maksudnya Acceleration nya Positive Positive Zoom in secara sedikit Kalau dia moving rightwards tapi with decreasing speed Ini dia negative lah In other way kamu boleh tengok dia sedang bergerak ke sini Nah Dia bergerak semakin laju ke kanan Sudah tentu dayanya ke kanan So acceleration is positive Ya Dia sedang bergerak ke kanan Dia semakin pelahan So maksud sudah tentu ada daya menentang ya kan Ya So you can see the expression is negative Okay Just that if this one then the balik one This has to be rational because moving this direction Semakin laju Which means suppose it's actually this direction Negative Which in this case is negative Nah situasi ini because we are in to the run-laces positive Kan Okay Whereas leftwards with decreasing speed maksudnya The force is actually this side So in this case it's positive Okay Yang penting kamu speed lah kan When you look at displacement Kamu jalan terkeliru dengan velocity You look at velocity Kamu jalan terkeliru dengan displacement That acceleration When you look at acceleration You find the force lah It's very easy to say I can say Sir macam mana kalau ada slow down Ada resistive force Ha ha Tentukan dia lah Tidak Dia begini Dia slow down sebab ada resistive force Resistive force Resistive force itu ke arah mana Ke arah mana Ke arah mana dulu Is it right or left or up or down It doesn't matter You determine where is the direction first Then you see direction itu So your question you set it as positive Depends lah Depends lah Faham-faham Kamu kena percayakan Ya macam yang ini Dia bergerak dari sini Dia bergerak semakin pelatih So maksudnya Dia ada resistive force ke arah ini Arah ini ada buat positive ke negative Tidak bergantung kepada situasi ini Tetapi bergantung kepada apa yang kamu sudah set Dia opposite lah No 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 Dia opposite Dia begini Dia resist Dia semakin pelatih Maksudnya dia opposite arah pergerakan namu Kan Which means now is to the right Adakah right ini positive ke negative Depends on the question bila kamu set ini Faham gak? Dia bukan bergantung kepada dia sedang bergerak ke arah mana Ya Ya Walaupun makin lagi Jadi tak baik itu Dia sedikit Kalau kita pilih Dia semakin laju Janganmu jangan skip langkah itu Dia semakin laju Dalam ke sini Maksudnya dekat ke Contohnya kan dia semakin laju ke kiri Maksudnya Exhalation ini adalah ke kiri Dan kiri adalah negatif dalam ke sini Belum Berikutnya Jangan Tidak Nah Tidak 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 Dia sedang bergerak ke arah mana, bukan dia punya perubahan hal aja So dalam kes ini, if you already choose where was exposed, maksudnya kamu bergerak ke kanan, positive, bergerak ke kiri, negative Berada di kanan, exposed, berada di kiri, as negative Berada, berada di kanan, starting point Berada di kanan, starting point, positive, berada di kiri, starting point, positive I said displacement, I'm talking about displacement Yalah displacement, yalah arahnya dari pada smartphone Mana ke lebih, arah pergerakannya, mana ke lebih, perubahan halal dunia Which can be a bit complicated Kalau dia sedang bergerak, arah positif, nah If it's booming at the right, dengan arah yang kamu pilih sebagai positif Bila dia accelerate, semakin cepat positif lah, bila semakin pelanennya tinggi Tapi bila dia sedang bergerak ke arah negatif, maksudnya kita pasti adalah V negatif Bukan S negatif, bukan E negatif, kita hanya tahu V negatif Nah, E positif ke negatif, kamu bisa tengok acceleration ke arah mana, kanan ke kiri Kalau tengok velocity, tengok arahnya Arah pergerakannya Kalau sesaran, tengok kedudukannya, berbanding dengan starting point Kalau acceleration, baru pemultif Perubahan hal laju, which sometimes can be a bit difficult to see Semana dia makin laju atau tidak Namanya hanya Sebenarnya, kalau kamu lihat ke arahnya Tengok ke arahnya Tengok ke arahnya Tengok ke arahnya Jadi kita tidak kira dia punya fiksion Ya, salah satu contohnya adalah fiksion Yang melambatkan Oh, jadi kalau tengok laju, sudah ada fiksion Atau fiksionnya Lebih kecil Berbanding dia punya Fiksionnya 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 yang menggunakan fiksionnya Booster Fiksionnya kecil Jadi sebarang laju, dia laju, fiksionnya kecil Kita sudah belajar fiksion Kita tak fiksion Nanti lagi Okay So, which means the important thing is Kamu jangan assume Kamu stick berapa S-nya apa, B-nya apa, A-nya apa Okay, constant velocity S equal to B B B B S equal to B Okay, where is constant acceleration Kita sudah diraih semua Kita sudah diraih semua, kamu boleh kan? On the spot, boleh kamu diraih kan? Boleh 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 Yang penting A Okay Because it is a constant acceleration Dia garis lurus So, we can use gradient B B B Okay, and then S The next part is Yang penting ialah S S S S S is Hal laju darab T Hanya sekarang hal laju kamu Tidak tetap Jadi, kita ambillah Kita ambillah Anak Yang penting ialah Yang penting ialah Perubahan Tak kena mau ambil Perubahan darab T Iya Apa itu sah? Jadi, T getahkan sesaraan hal laju darab T Yalah hal laju berapa meter saat Darab berapa saat apalah Berapa meter Apa ini? Average 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 U ke V Average U V Average Average O O S V T O 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 Seben-O O O O O setelah saat dia akan berubah lebih kurang sepuluh lah apa yang senang terkelu disini? Masih masalah normally yuk, direction sajalah kan? Direction. Direction and then you're u You're u, be careful lah. Kalau kamu drop, dia kosong. Kalau kamu true, dia bukan kosong. Dia punya u Maksimum point? Of course. V-nya kosong. Direction the statement. Barulah projectile. Projectile pula? Yes. So, apply what you know for vertical. And also. So, komponen horizontal doesn't change? Ya. Vertical. Ya. Ya. Okay. V-s the vertical depends on your energy. The x, the velocity at any single point, kamu kena gabung balik. V-x dengan? V-y-y lah. Mencari di dunia atas. Alright. Okay. So, between horizontal and vertical, apa yang kita boleh kaitkan? Vertical and horizontal? So, line s. Eh, s sama ke vertical horizontal? S? Yes. Yes. S vertical dengan horizontal ada kaitan? Apa yang ada kaitan? Vertical dengan horizontal? Time. Time. Time and time only. Time and time only, kan? Time. Everything else different, kan? Vertical, displacement tak sama, velocity tak sama, acceleration lagi tak sama. Okay? So, when you need to find a certain point, kalau kamu boleh solve for horizontal, kamu masuk ke vertical. Atas, kamu masuk ke horizontal. Atas, kamu masuk ke horizontal. Atas, kamu masuk ke horizontal. Dia punya? Time. Good. Just be careful pula, dia punya apa? I think dia punya U lah, you have to be very careful. Dan juga titik maksimumnya. Yes. U-nya kamu kena? U. Tengah. U kena resolve lah, kalau beginilah. Okay? Yeah. Horizontanya kena resolve, verticalnya pun kena resolve. At maximum point? Zero. Apa yang zero? Vertical. Vertical zero, horizontal bukan zero. Vertical zero, horizontal bukan zero. Vertical zero response to every day. V. Cair, baca. Cair, baca. Cair, baca. Okay, now make it two. Okay, now let it two. Okay, now make it two. Cair, baca. Terima kasih 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 Terima kasih